Pemirsa Wali Kota Bandung Guna mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Bandung, Badan Zakat Nasional Basnas Kota Bandung meluncurkan program Bandung Peduli Hidup yang secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Bandung Odet M. Daniel di kantor pos besar Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Dalam pabarannya, Mang Odet, Sapaan Akrab, orang nomor 1 di Kota Bandung menyampaikan, bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp150.000 per bulan yang akan diberikan selama 10 bulan. Pemberian bantuan tersebut didasarkan untuk membantu meringankan biaya hidup masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Bandung terutama saat masa pandemi COVID-19. Ada program Bandung Peduli dari Badan Kota Bandung untuk memberikan bantuan kepada warga, masyarakat yang kebantuan yang beruntung lah ya, yang skin ya. Jumlahnya ada 1.510 warga ya, dengan rincian per kakaknya, per kakaknya itu Rp150.000 per bulan. Selama 3 bulan, selama 10 bulan, selama 10 bulan ya, selama 10 bulan ya. Mudah-mudahan ya, apa namanya program Basnas ini bisa memberikan manfaat, paling tidak boleh meringankan kebutuhan dasar dari warga masyarakat Kota Bandung. Sementara itu, pelaksana Tugas Ketua Basnas Kota Bandung, Heri Kusairi menegaskan, penerimaan bantuan program Bandung Peduli Hidup tersebut merupakan masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh oleh bantuan-bantuan rutin pemerintah, serta bantuan pandemi COVID-19. Dalam proses pemberiannya, setiap kepala keluarga bisa mencairkan bantuan tersebut di kantor pos per 4 bulan sekali, dengan nominal perbulannya sebesar Rp150.000. Diharapkan dengan Dengan adanya bantuan dari program Bandung Peduli bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial warga masyarakat Kota Bandung terlebih dampak dari pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung melalui dina sosial dan Basnas terus berupaya menyalurkan bantuan baik berupa sembako maupun uang tunai untuk dapat digunakan masyarakat.